DPR menyatakan pasal tindak pidana korupsi pada RKUHP tidak akan melemahkan fungsi KPK. DPR menegaskan tidak ada proses penambahan atau pengurangan pasal berdasarkan permintaan suatu badan atau individu tertentu dalam proses penyelesaian Undang-Undang KUHP. Terkait dengan permintaan KPK kepada Presiden untuk menghilangkan tindak pidana korupsi dari Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, DPR menegaskan pasal tindak pidana korupsi tidak akan melemahkan fungsi KPK. Ditemui pada rapat tim khusus RUU-KUHP di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfahri Harahap mengatakan, DPR RI melakukan rapat perumusan RUU-KUHP tersebut secara terbuka, sehingga tidak ada kecurigaan dalam perumusan KUHP. Adanya pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP, bukan untuk melemahkan wawanan KPK dalam menanganan tindak pidana korupsi. Jadi sekiranya tidak ada, tidak ada niat dari siapapun, baik dari pemerintah maupun DPR, untuk melakukan pelemahan terhadap upaya kita dalam berantasan korupsi. Tidak ada keinginan bagi kita untuk memotong kewenang-kewenangan yang dimiliki oleh KPK misalnya, lewat undang-undang tipikor itu. Ditemui di Lundusantara III DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menambahkan, tidak ada proses penambahan atau pengurangan pasal berdasarkan permintaan suatu badan atau individu tertentu dalam proses penyelesaian Undang-Undang KUHP. Taufik menegaskan penyelesaian RUU-KUHP dapat berjalan secara transparan tanpa ada kepentingan politik tertentu. Sekiranya ada pihak-pihak yang terkait dalam kaitan dengan revisi Undang-Undang KUHP itu, alangkah lebih baiknya kalau misalnya nanti dilakukan rapat konsultasi, rapat semacam dengar pendapat, diulang sekali lagi, supaya jangan sampai terjadi kesan seolah-olah ini DPR. Ferdian Dwi dan Divo, TVR Parlemen, melapor.